Pemeriksa tersangka kasus kecelakaan di Jalan Tol Rashid Rajasa yang juga putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa satu jam lalu menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kemunculan Rashid ini sekaligus menepis kabar yang menyebutkan dirinya berada di London, Inggris. Rashid Rajasa datang bersama ibunya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Rabu Petang. Rashid Rajasa akan menjalani pemeriksaan psikologis pasca traumatik kecelakaan yang terjadi 1 Januari lalu. Tim dokter menjelaskan Rashid sudah 5 kali menjalani terapi. Rashid masih membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk pemulihan kejiwaan. Namun tim dokter berusaha seoptimal mungkin agar Rashid bisa tetap menjalani proses hukum. Ya justru kita berusaha supaya Rashid bisa melakukan proses yang optimal. Sehingga kita bisa semaksimal mungkin untuk recover ya, semimal mungkin lah kejaraan yang ada. Kalau sekarang berarti masih belum bisa atau sudah bisa kejaraan? Insya Allah, insya Allah. Saat ini berkas acara pemeriksaan Rashid mau dinyatakan lengkap atau P21 dari Kepolisian Kekejaksaan. Rashid yang jam pasal 283, pasal 287, jam pasal 310, undang-undang lalu lintas. Tentang kelalaian yang memakinkan orang lain meninggal dunia. Rashid terancam hukuman di atas 5 tahun akibat kelawayan membuatkan 2 orang teman-teman mobil luksio meninggal. Demikian laporan dan jeputan topik.